Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Mahyudin Dari kelas Sibil 6A Disini saya akan Mempresentasikan implementasi Knowledge Management berbasis web Dan menggunakan penilaian SIKO Untuk studi kasusnya itu dari PT Unilever Indonesia TBK Langsung saja ke bab 1 Pendahuluan Satu persatu itu latar belakang Kebutuhan membangun knowledge management yang semakin hari Semakin tinggi Menentukan kekuatan Bertahan hidup sebuah organisasi Baik organisasi yang bertujuan untuk mencari Iba maupun laba Maupun nirlaba Salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk Membangun dukungan manajemen pengetahuan di organisasi Adalah dengan berbagi pengetahuan Antara anggota Anggota yang mempunyai pengetahuan, gagasan, keterampilan Ataupun pengalaman Merupakan aset yang penting bagi organisasi Diharapkan dengan semakin banyaknya pengetahuan Semakin banyak inovasi baru yang tercipta Sehingga mampu meningkatkan daya saing suatu organisasi Anggota organisasi juga harus men-sharing pengetahuannya kepada anggota lain Sehingga tercipta pemikiran yang sama Dan oleh karenanya dapat mencapai tujuan yang diharapkan Selanjutnya Tujuan penelitian Tujuan penelitian mengenai knowledge management ini adalah Mengetahui tentang apa itu knowledge management Peran knowledge management Di dalam organisasi elemen-elemen Apa saja yang terlibat di dalam organisasi Apa saja yang menjembati Knowledge management tersebut Sehingga dapat berjalan secara beriringan Mengetahui lebih detail mengenai knowledge management system Maupun knowledge management system cycle Selanjutnya Manfaat penerapan knowledge management Yang pertama itu Information flow yang lancar Kedua Pemanfaatan knowledge yang lebih maksimal Selanjutnya knowledge sharing Berkemungkinan lebih besar mencapai target operasional Dan pengambilan keputusan didukung informasi yang cukup Agar pembahasan lebih struktur dan tidak menyimpang Maka penulis membuat batasan masalah Yaitu hanya lingkup Selanjutnya Pada bab dua Landah yang teori Yang pertama itu knowledge management Atau biasanya disebut dengan KAM Adalah proses yang membantu organisasi Dalam memanipulasi Maupun pengalaman penting Yang ada di dalam organisasi tersebut Biasanya dalam format yang tersusun Tujuan utama knowledge managementnya adalah Agar pengetahuan penting Maupun pengalaman dapat Saling dibagakan di dalam organisasi Selanjutnya pentingnya Knowledge management Agar terdapat dibilang sukses Knowledge management harus ada Individu dalam organisasi tersebut Dapat selain bertukar informasi Dan KM tersebut juga Harus dapat dikembangkan Selanjutnya elemen dan knowledge management Dilihat seorang konsultan Bidang knowledge management Saya mengumumkan bahwa terdapat tiga elemen Yang pertama People Kedua proses Dan tiga teknologi Selainnya Pilar knowledge management Menurut Sanskoskay Mengemukakan Mengemukakan bahwa terdapat Empat pilar utama dalam Arsitektur knowledge management Yaitu Satu Kepemimpinan Kedua Organisasi Ketiga teknologi Dan yang keempat itu learning Selainnya itu kategori Knowledge management Menurut Amir Itiwana Yang pertama itu Core knowledge Yang kedua Advanced knowledge Yang ketiga Knowledge inovatif Dan Itu yang terakhir Selainnya Ada bab tiga Yaitu pembahasan Yang pertama itu Tujuan knowledge management Tujuannya Yang pertama Untuk penghematan waktu dan biaya Yang kedua Peningkatan aset pengetahuan Ketiga Kemampuan beradaptasi Keempat Peningkatan produktivitas Dan tujuan Tujuan dari KM ini adalah Berusaha Menghemat waktu yang ada Dan memanfaatkan Setiap peluang Serta Mudah beradaptasi Terhadap setiap peluang Bisnis yang ada Selainnya Manfaat dari Knowledge management Yang pertama Itu meningkatkan Pengambilan keputusan Meningkatkan Efisiensi kerja dan proses Meningkatkan respon Terhadap pelanggan Dan juga Meningkatkan Jumlah produk Atau jasa Serta meningkatkan Kemampuan Dalam Berinnovasi Selainnya Implementasi Knowledge management Terlihat simpel Tapi bisa memberikan Kontribusi Dan inspirasi Bagi suatu perusahaan Dalam mengembangkan Perusahaan tersebut Menjadi lebih Struktur Dan bersaing Dan juga maju Dan Ada Berapa hal Yang harus dilakukan Untuk melayani Kebutuhan pelanggan Yang pertama Yang pertama Mendapatkan informasi Meningkatkan Keluasan Dan adaptasi Beroperasi Dengan Fixed Asset Dan overhead Sumber daya manusia Persediaan Dan Fasilitas yang optimal Menciptakan Berbagai knowledge Dan terus belajar Memberdayakan Karyawan Melakukan perubahan Atau inovasi Memperpendek Waktu produksi Agar lebih efektif Menghasilkan produk Yang bermutu Dan dapat bersaing Dan yang terakhir adalah Mempercepat atau Memberikan pelayanan Yang nyaman Selainnya Target-target KM Itu Untuk sebuah perusahaan Yang pertama Menjadikan yang pertama Dan terbaik Di kelasnya Dalam memenuhi Kebutuhan Dan aspirasi Konsumen Yang kedua Menjadikan rekan Yang utama Bagi pelanggan Konsumen Dan komunitas Yang ketiga Menghilangkan Kegiatan yang tidak Bernilai tambah Dari segala proses Yang keempat Menjadi perusahaan Terpilih Bagi orang-orang Dengan kinerja Yang tinggi Yang kelima Itu bertujuan Meningkatkan Tragik pertumbuhan Yang menguntungkan Dan memberikan Imbalan di atas Rata-rata karyawan Dan pemegang saham Selanjutnya Masalah dari KM sendiri adalah Banyak perusahaan Dalam penerapan Klonis penajemen Adalah potensi Sumber daya Pengetron Sebagai Ingetable Aset Perusahaan Yang belum dapat Dioptimalkan Dengan Dieksplorasi dengan baik Maka dari itu Subah perusahaan Memerlukan adanya Suatu metode Yang dapat dikelola Menjadi aset Kapital Agar dapat Terkait Bagaimana kita Membangun Suatu budaya Klonis sharing Dalam rangka Meningkatkan Peningkatan Kinerja kerayawan Di dalam perusahaan Dan Klonis apa Yang dibutuhkan Oleh perusahaan Untuk membantu Sebuah perusahaan Mengidentifikasi Pengetron Apa yang harus dimiliki Dan yang sudah dimiliki Dan dari analisis tersebut Dapat dikatakan Atau diperoleh Peluang-peluang Yang dapat Dimanfaatkan perusahaan Untuk menghindari Ancaman Yang dapat mengunggungi Nerja Dari sistem kerja Perusahaan tersebut Selanjutnya Adalah solusinya Jadi Solusinya Klonis manajemen adalah Bagaimana Manajemen SDM Perlu menanamkan Nilai-nilai Kepemimpinan Yang tujuannya Menekankan pentingnya Akurasi dan Bekerja sesuai Dengan target Yang sudah ditentukan Dan jelas Serta mempunyai Visi ke depan Dan mampu Membaca situasi Agar operasional Dapat Dan tidak Hanya Mengikuti aturan Akan tetapi Miliki maksud Untuk mencapai Suatu tujuan Yang sudah diharapkan Serta memiliki Pengetahuan yang bagus Dalam melakukan Koordinasi Dengan unit lainnya Cukup sekian Mungkin itu saja Presentasi saya Mengenai Implementasi Klonis manajemen Berbasis web Dan menggunakan Pindahan resiko Dari studi kasus VT Unilever Indonesia Tbk Apabila ada Saya Ada salah kata Saya mohon maaf Padahal saya mohon ampun Wabilahi topik Walhidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati